selamat menikmati bagaimana istilahnya pendapat daripada abang toha ini nah disini ada salah satu videonya guys terharu ucapan menteri malaysia ini yang terjadi sebenarnya oke langsung saja saya sudah penasaran kita tonton videonya guys let's go boh mantap guys sundulannya guys asli woy dew woooow masuk waiko sampai saya tua sampai saya beranak dua oke oke serius guys serius oke 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 Wow guys Ini Menteri Belia dan Sukan ya Oke kerusuhan kemarin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi begitulah pernyataan beliau Dari Menteri Belia dan Sukan Beliau berkata Indonesia tidak hanya sekedar jiran Oke Tetapi adalah saudara kita Yang luar biasanya Malaysia Malaysia sudah menganggap Indonesia seperti saudara Untuk sahabat-sahabatku yang sering Mengatakan kata-kata rasis tentang Malaysia Maka saya mengingatkan Cetok jangan berbuat rasis Meskipun di media sosial Ya betul Betul Tidak hanya Menteri Sukan tadi Belia dan Sukan Panglima tentara Indonesia dan juga Malaysia Juga menyebutkan bahwasannya Indonesia dan Malaysia adalah saudara Jadi harus memperkuat Istilahnya persatuan Dan juga persaudaraan kita Itu ada di video saya ketika mereaksen Panglima TNI Indonesia dan juga Malaysia Yang jumpa ya istilahnya bertemu untuk rapat seperti itu guys Kerjasama antara Malaysia dan juga Indonesia seperti itu ya Bila Indonesia terkena musibah Siapa dulu yang mengulurkan bantuan pertama Ya betul Pasti Malaysia Dan Menteri Pemuda olahraga Malaysia juga mengatakan Akan Akan memberi bantuan Ya kan Kalian sudah lihat sendiri akan memberi bantuan terhadap Tragedi Kerusuan dikanjuruan Masya Allah Untuk sahabat-sahabatku Makanya Kalau ada yang Kadang-kadang Mengatakan Rasis di kolom komentar Kadang-kadang saya sedikit kecewa ya Kenapa sih Kalian Di era zaman sekarang Masih suka rasisme Masih suka saling membenci Alangkah baiknya Kalau kita saling Menyayangi Saling merangkul Dari kejadian Tragedi Kanjuruan ini Kalau masalah Rasisme Dan juga saling membenci Saling hujat Itu udah kayaknya Kayaknya udah kodrat gitu Jadi setiap manusia itu Ada yang baik Ada yang jahat Jadi mereka yang jahatnya Mungkin mereka yang tidak baiknya Mungkin mereka yang baik malahan Saya kurang tahu juga guys Wallahualam ya Kita bisa belajar Untuk tidak Mengedepankan emosi Selalu merasa benar Oke Karena Dua Pula Ognum Atau individu Yang berbuat Rasis Sampai Menimbulkan Huruhara Yang sedemikian rupa Hai Para individu Dua orang Yang Memprovokasi Masuk padang Apa kamu kuas Dengan melihat Kejadian seperti ini Kamu merasa bangga Andai kata Kamu itu hari tiga Memasuk Lapangan Atau Masuk ke Tengah-tengah padang Mungkin Tidak ada Kejadian ini Betul Betul sih Puaskah Kamu melihat Saudara-saudara kita Tewas Akibat dari Ulahmu Ini mungkin Bisa dijadikan Pelajaran kita bersama Ya Untuk para orang tua Untuk seluruh Warga Di Indonesia Betul Kita harus saling Mengingatkan Saling mengedukasi Untuk tidak Berbuat rasis Saya terkadang Sangat sempurdi Ya Sangat sedih sekali Melihat kejadian Seperti ini Yang menjadi korban Itu juga Saudara kamu sendiri Sebangsa Setanah air Betul Wahai Para Individu Yang membuat Provokasi Kamu harus Tanggung jawab Atas kejadian ini Dan Anehnya ya Anehnya Saya sampai sekarang Tidak paham Kenapa Pendukung Sepak bola Di Indonesia Kenapa juga Masih saling Membenci Satu sama lain Kenapa Kalian tidak Mau rukun Kenapa Kalian tidak Mau damai Tersebaya Arema Kedua Penyokong Ini Dari Saya Kecil Baru Lahir Sampai Saya Tua Sampai Saya Beranak Kenapa Sampai Sekarang Tidak Mau Rukun Apa Penyebabnya Coba Coba Kalian Jelaskan Persija Persib Bandung Kenapa Kalian Tidak Mau Duduk Bersama Melihat Tim Kalian Kenapa Guys Kenapa Kak Ngerti Juga Kok Ada Orang Orang Kayak Gitu Ya Fanatik Boleh Tapi Tidak Mengorbankan Nyawa Ya Kalian Bangga Kalian Istilahnya Fans Berat Daripada Klub Bola Ini Bola Bola Itu Gitu Kan Tapi Jangan Sampai Istilahnya Memperjuangkan Itu Tapi Merugikan Orang Lain Gitu Loh Guys Allah Akbar Bener Kata Bang Toha Asli Kalau Persija Main Di Bandung Sporter Dari Jakarta Tidak Boleh Menonton Kalau Persija Main Ke Jakarta Sporter Bandung Tidak Boleh Ke Jakarta Apakah Ini Yang Dinamakan Sepak Bola Kalau Persebaya Main Ke Arema Pendukung Persebaya Tidak Boleh Ke Arema Kalau Arema Main Ke Persebaya Pendukung Arema Tidak Boleh Ke Surabaya Apa Maksud Kalian Ini Apa Bener 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 Kenapa Ini Dijadikan Tradisi Kenapa Tidak Bisa Dihilangkan Kenapa Tidak Mau Duduk Bersama Menyaksikan Dan Bernyanyi Bergembira Bersama Apakah Sampai Nanti Ini Akan Berkelanjutan Ke Anak Cucu Kita Aduh Jangan 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 Asli Jangan Kenapa Untuk Para Petinggi Petinggi Yang Mungkin Memimpin Sporter Kalian Juga Harus Wajib Mengedukasi Jangan Kalian Beri Ocehan Ocehan Yang Bisa Membuat Saling Membenci Para Petinggi Petinggi Pemimpin Sporter Tolong Edukasi Untuk Saling Menyayangi Jangan Sampai Saling Membenci Satu Sama Lain Kita Sebangsa Setanah Air Kenapa Kita Tidak Mau Duduk Bersama Menyaksikan Kelab Kebanggaan Kita Bersama Bersama Bernyanyi Bersama Menangkalah Sudah Biasa Kenapa Kita Harus Saling Membenci Sepak Bola Itu Menyatukan Bukan Saling Berseteru Mudah Mudahan Dengan Kejadian Seperti Ini Sadar Sadar Perseteruan Antara Perseteruan Antara Sporter Bisa Dihilangkan Dan Bisa Duduk Bersama Saling Bernyanyi Bukan Saling Mencaci Ini Pelajaran Sangat Sangat Penting Jadi Dari Kejadian Ini Apakah Nanti Masih Ada Klub Yang Seperti Ini Apakah Akan Muncul Lagi Saya Berharap Tidak Karena Kenapa Taruhannya Adalah Nyawa Taruhannya Adalah Nyawa Dan Fikirkan Ketika Orang tua Kalian Kehilangan Kalian Fikirkan Ketika Korban Korban Ya Patah Tulang Matanya Aduh Pendarahan Otak Dan lain Sebagainya Bagaimana Kalau itu Terjadi Kepada Kalian Itu Sendiri Allahu Akbar La ilaha Illallah Allahu Akbar Astagfirullah Apa Yang Sebenarnya Terjadi Kayak Gini Guys Mudah-mudahan Selama Saya Masih Hidup Ini Saya Bisa Melihat Sporter Persebaya Sporter Arema Duduk Bersama Bernyanyi Bergembira Dan Sporter Persija Sporter Persib Duduk Bersama Menyanyikan Lagu Kebanggaan Kul Bersama-sama Sambil Menyaksikan Sepak Bola Bergembira Ria Bukan Menjadi Ajang Permusuhan Betul Betul Di Malaysia Itu Tidak Ada Yang Ricuh-ricuh Yang Keterlaluan Di Malaysia Itu Sporternya Sopan-sopan Walaupun Ricuh Itu Hanya Sedikit Saja Tidak Sampai Teruk Ini Yang Buat Berpikiran Positif Pasti Pikirannya Langsung Komentarnya Rasisme Untuk Yang Selalu Berkomentar Rasisme Kalian Harus Belajar Jangan Merasa Benar Sendiri Kenapa Saya Bilang Di Malaysia Seportinya Sopan Seportinya Santun Karena Saya Melihat Sendiri Di Malaysia Tidak Ada Kerusuan Yang Begitu Menyakitkan Mudah Mudah Mudahan Ini Bisa Dijadikan Pelajaran Bersama Dan Tidak Ada Kejadian Lagi Di Sepak Bola Indonesia Maupun Di Belahan Dunia Manapun Betul Dan Untuk Sahabatku Yang Mungkin Suka Rasis Rasis Entah Itu Di Dunia Sosial Media Entah Di Dunia Nyata Setop Rasisme Baik Itu Hubungan Antara Sepak Bola Baik Pun Itu Antara Hubungan Sesama Negara Betul Khususnya Untuk Para Membuat Rasis Individu Yang Suka Berkomentar Rasis Tentang Malaysia Kalian Juga Harus Belajar Ya Berpikirlah Positif Jangan Berpikir Negatif Dan Membuat Konten Yang Suka Memanas Manasi Hubungan Antara Indonesia Dan Malaysia Kalian Juga Harus Topat Bener 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 Banget Harus Topat Betul Betul Karena Kenapa Kalau kita Lihat Di channel Daripada Panglima Indonesia Itu Ada Panglima Malaysia Ke Indonesia Dengan Menjalin Hubungan Yang Sangat Baik Sekali Mengatakan Bahwasannya Indonesia Malaysia Bersaudara Dan Harus Bersatu Allahuakbar Kenapa Kalian Itu Betul Betul Ya Allah Sahabat Sahabat Sahabatku Dari Kejadian Sepak Bola Ini Mudah Mudahan Ini Bisa Dijadikan Pelajaran Kedepannya Dan Mungkin Ini Terakhir Kalinya Terjadi Di Indonesia Dan Mudah Mudahan Para Sporter Di Indonesia Tetap Damai Dan Rukun Ya Contoh Contoh Seperti Sporter Malaysia Mereka Tidak Ada Pernah Kerusuhan Walaupun Rusuh Hanya Sedikit Saja Walaupun Saling Fanatik Tetapi Sporter Malaysia Tetap Selalu Duduk Bersama Menyaksikan Klub Kebanggaan Mereka Suatu Saat Saya Ingin Melihat Persebaya Arema Persib Persijah Duduk Bersama Para Sporter Menyaksikan Klub Kebanggaannya Mereka Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Subscribe Dan Bagikan Supaya Teman Terbuka Pikirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Tidak Memanfaatkan Situasi Ini Tapi Faktanya Seperti Ini Yang Terjadi Perseteruan Seperti Adat Dan Tradisi Yang Tidak Bisa Dihilangkan Untuk Sahabat-sahabatku Stop Rasisme Mari Kita Saling Menyayangi Mari Kita Saling Merakul Jangan Sampai Kita Saling Membenci Antara Negara Antara Sporter Antara Sepak Bola Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Allahu Akbar Jadi Kalau Saya Mengamati Daripada Kemaren Juga Daripada Berita Ini Apa Yang Dapat Kita Ambil Dari Berita Ini Dan Alhamdulillah Setelah Kejadian Tapi Gimana Sih Tidak Terima Saja Dalam Fikiran Saya Setelah Setelah Berkorban Banyak Terkorban Maksudnya Nyawa Dan lain Sebagainya Baru Ada Istilahnya Iktikat Baik Untuk Berdamai Dengan Kerusuhan Itu Ada kemarin Di TV Itu Berkat Istilahnya Berkat Bukan Berkat Kalau Saya Bilang Apa Istilahnya Jadi Karena Musibah Ini Karena Banyak Orang Yang Mati Ini Mereka Berdamai Ya Memang Bagus Bagus Saya Aku Memang Bagus Tapi Tidak Harus Berkorban Nyawa Terlebih Dahulu Ya Untuk Berdamai Ya kan Allah Kenapa Gak Dari Dulu Gitu Ya betul Kata Bang Toha Dia Dari Lahir Sampai Sekarang Pun Punya Dua Anak Dia Gak Ngerti Kenapa Itu Terjadi Allahu Akbar Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Dosa-dosa Orang Yang Sudah Meninggal Ini Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diampuni Dosa-dosanya Ditempatkan Di sisi Yang baik Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita Kirimkan Fatihah Guys Kepada Beliau Beliau Mereka Mereka Ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Semua Dosa-dosanya Dan Mengangkat Derajatnya Al-Fatihah A'udhu Mereka Mereka selamat menikmati selamat menikmati pelajaran berharga bagi kita semua intinya perdamaian itu pasti membawa kebahagiaan tapi perseteruan pasti akan membawa kesedihan dan juga kesengsaraan Allahuakbar terima kasih apabila ada salah katamu dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh